Ini adalah video tutorial cara penggunaan TSI FMS software yang digunakan untuk melihat status, mengolah data, serta mencetak report untuk TSI Real-Time Monitoring System. Untuk pengadaan TSI Real-Time Monitoring System dari Arpentis, user akan mendapatkan komputer lengkap dengan FMS software yang sudah terinstall dan terkonfigurasi sesuai dengan URS atau User Requirement Specification yang telah disetujui sebelumnya. Pastikan hal-hal berikut ini sudah dilakukan sebelum menjalankan FMS software. Pastikan tutup cover isokinetic prop dalam keadaan terbuka. Vacuum pump dalam keadaan menyala, diamkan 10 menit untuk proses flushing. Dan kontrol panel FMS sudah menyala. Berikut ini cara menyalakan FMS software. Nyalakan komputer, klik 2 kali pada logo FMS TSI Client, klik Client, Login. Masukkan username dan password, klik OK. Tampilan default adalah berupa tabel status. Tunggu minimal 1 menit hingga seluruh status berubah warna dan menampilkan hasil reading yang pertama. Terdapat 5 warna status dengan artinya masing-masing sebagai berikut. Putih berarti sistem sedang menunggu data pertama terbaca. Hijau berarti status OK dan nilai parameter berada dalam batas normal. Kuning berarti nilai parameter berada di atas warning limit, tapi masih di bawah alarm limit. Merah berarti nilai parameter melewati alarm limit. Biru langit berarti ada kondisi yang memerlukan perhatian dan acknowledgement. Biru tua berarti failure, seperti jika ada gangguan komunikasi antara software dengan instrumen. Untuk melihat data sampling, klik kanan. Pilih 1 hour untuk melihat data 1 jam sebelumnya. 2 hours untuk 2 jam sebelumnya dan seterusnya. Atau pilih choose untuk memilih data yang ditampilkan berdasarkan periode yang diinginkan. Selain dapat dilihat melalui tabel, status juga dapat dilihat melalui map, di mana setiap lokasi sample point akan terlihat dengan jelas sesuai dengan layout ruangan. Klik node, view, map, atau bisa langsung klik icon map di sini. Sample point pada map juga memiliki warna status seperti di tabel. Untuk merubah value bacaan sample point yang ingin ditampilkan, klik map, edit map, pilih sample point yang ingin diubah tampilannya. Klik kanan, edit item, pada bagian tag, pilih nilai parameter yang ingin ditampilkan. Klik ok, klik map editor, exit map edit, klik yes. Tampilan value berubah setelah keluar dari map editor. Status juga dapat dilihat dalam bentuk grafik. Dapat di zoom, serta nilai sample point yang ingin ditampilkan dapat dipilih-pilih. Untuk membuat graph, klik icon graph, klik icon new graph, pilih sample point, dan tekan tombol panah kanan. Pilih start time, dan end time, klik ok. Untuk merubah tampilan graph, klik configure, isi nama grafik, klik edit lines untuk memilih warna, ketebalan, dan mengaktifkan atau menonaktifkan nilai parameter yang ingin ditampilkan. Klik limit lines untuk menambahkan garis batas warning dan alarm. setelah selesai, klik ok. Jika terdapat hal yang memerlukan perhatian dan acknowledgement, seperti ketika terjadi alarm, status akan berwarna biru langit. Berikut cara melakukan acknowledgement. Klik kanan pada sample point yang perlu di-acknowledge, klik add, akan muncul tampilan seperti ini. Klik icon add selected untuk melakukan acknowledgement alarm satu per satu, atau klik add all four sample points untuk melakukan acknowledgement semua alarm langsung sekaligus. Masukkan catatan pada kolom recent, masukkan username dan password, klik ok. Warna status akan berubah sesuai dengan kondisi sample point setelah dilakukan acknowledgement. Untuk membuat report, klik node, pilih report, atau bisa langsung klik icon report pada bagian ini. Klik new report, masukkan nama report, klik ikon centang hijau, masukkan judul report, biasanya nomor batch diisi pada bagian ini. Pilih report type, pilih jenis informasi yang ingin ditampilkan, centang semua pada bagian ini, pilih periode pemantauan yang ingin ditampilkan pada report. klik sampel point, klik add untuk menambahkan setiap sampel point yang diinginkan. Klik pada sampel point, pilih sampel point, pilih parameter atau channel. Klik graph plots untuk menampilkan grafik pada report. Pilih sampel pointnya dan lakukan pengaturan di bagian ini. Klik plot add-ons untuk membuat garis batas alarm, pilih jenis nilai batas garis alarm, masukkan nilai alarm, pilih warna garis, klik add, klik ok, klik logs and message, centang enable log details, centang log yang ingin ditampilkan, klik ok, klik ok, klik view, report akan tampil seperti ini. klik well dan siapa. So, klikagi bahagiannya, Untuk menyimpan report, klik file, save as, pilih lokasi atau folder, berikan nama file, klik save. Untuk mencatat report, klik file, print, pilih printer, klik print. Untuk keluar dari FMS software, klik client, lock out. Untuk menjaga agar sistem lebih awet ketika tidak digunakan, pastikan lakukan hal-hal berikut. Matikan panel FMS, matikan vakum pump, tutup kembali cover isokinetic probe. Untuk informasi selengkapnya, download user manual FMS software pada link di box deskripsi di bawah. Atau hubungi kami melalui website atau nomor WhatsApp berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!